Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izi memperkenalkan diri Nama saya Intan Fauzia Dari kelas 12 OTKP 1 Disini saya akan menjelaskan Tentang penjelasan Bentuk sandi dan macam-macam sandi Secara istilah Sandi berasal dari bahasa Sangsakerta yang memiliki Arti rahasia atau penyembunyikan Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Sandi memiliki arti rahasia Atau kode Jadi sandi pramuka adalah Tulisan dengan huruf sandi Yang akan sulit dimengerti Oleh kaum awam Yang belum mempelajarinya Meskipun sandi ini Disebut sandi pramuka Namun penggunaannya Tidak hanya dalam Pemperamukaan saja Sandi ini juga Dipakai oleh Dunia militer Dan kepolisian Untuk keperluan-keperluan tertentu Macam-macam sandi Sangat banyak Yaitu Ada sandi jam Sandi azed Sandi jepang Sandi murse Sandi kotak 1 Dan 2 Sandi kotak 3 Sandi rumput Sandi kimia Dan sandi semakun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nadia Sukma Putri Di sini saya akan menjelaskan Tentang sandi jam Sandi ini bisa dibilang cukup mudah Hanya saja rumit untuk ditulis Pertama-tama Kalian harus mematok Jam berapa yang akan menjadi patokan Misalnya jam 8 Yang menjadi patokan Maka jam 8 ini Yang difungsikan menjadi huruf A Begitu juga huruf B Dan seterusnya Hanya saja ditambah 5 menit Maka huruf B menjadi 8 lebih 5 menit Huruf C menjadi 8 lebih 10 menit Begitu juga seterusnya Nah untuk menitnya bisa diganti menjadi sesuai keinginan Bisa 10 menit Bisa 15 menit Juga lainnya Untuk lebih mengerti Kita lihat contohnya Sandi A.N adalah salah satu sandi dasar Yang digunakan dalam kegiatan atau latihan kepramukaan Sandi A.N adalah Sandi yang ditukar hurufnya dengan huruf lain Seperti A dibaca N B dibaca O Dan seterusnya Hingga M dibaca Z Dan ini contoh berserta isinya Kemudian Sandi A.Z Tidak jauh berbeda dengan sandi A.N Macam sandi pramuka yang satu ini Mempunyai konsep yang sama perkis dengan sandi A.N Yaitu masing-masing huruf dipasangkan dengan huruf abjad penggantinya Namun pada sandi A.Z Setiap kata sandi yang diberikan dapat dibaca dengan kunci A dan Z Untuk lebih jelasnya bisa melihat contoh berikut ini Yang pertama Contoh dari sandi A.N Sebagai contoh diberikan kata sandi C.E.N.Z.H.X.N Huruf tersebut dicari berdasarkan huruf penggantinya Sehingga dari kata tersebut dapat diketahui sebagai kata pramuka Ini merupakan salah satu macam sandi pramuka yang sering digunakan atau dipraktikan dalam berbagai permainan atau kegiatan pramuka Kemudian sandi A.Z Diberikan contoh kata K.I.Z.N.F.D.Z Masing-masing huruf tersebut dicari pasangan huruf penggantinya Sehingga kata K.I.Z.N.F.P.Z Dapat dibaca pramuka Ini juga menjadi salah satu macam sandi pramuka yang mudah diingat dan sering dipraktikan dalam kegiatan pramuka Sandi Napoleon Sandi ini diambil dari nama Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte yang terkenal Sandi ini tidak mempunyai kunci khusus tetapi cara merangkai huruf-huruf itu menjadikan sandi ini sangat menarik Berikut contoh soal selamatkan jiwa kami Pertama kita hitung huruf jumlah huruf yang ada di contoh soal berikut Setelah itu jumlah semua huruf dibagi menjadi beberapa bagian dengan jumlah yang sama Jumlah contoh soal kalimat Omatkan jiwa kami Yaitu ada 18 Bisa dibagi menjadi 3, 2, atau 6 Disini Kita bagi menjadi 3 Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6 Jadi Sandi Napoleon dari selamatkan jiwa kami Yaitu Sampai teman-teman Jadi disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Morse Sandi Morse merupakan salah satu cara yang paling populer di sekitar abad ke-19 Karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui Telegram Sandi Morse ditemukan oleh Samuel Finlay Bles Morse dan Alfred Pyle pada tahun 1835 Dalam Sandi ini Setiap huruf dan angka diganti dengan titik dan garis yang berbeda-beda Pada zaman dulu Kordo Morse disempatkan menggunakan alat khusus dan dikirim dengan teknologi CV Sandi Morse merupakan salah satu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka Serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu Penggunaan dan penyampaian Sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara Diantar ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isi memperkenalkan diri nama saya di poskitas hari dari kelas 12.MP1 Disini saya akan menjelaskan tentang sandi rumput dalam peramuka Selanjutnya sandi rumput Tandir rumput adalah sistem representasi ukuruh, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kodom of morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan di mana titik dan garis pada kodom morse diganti menjadi rumput kecil dan rumput besar. Tentu kodom morse seperti berikut. A.Street Kalau mau dijadikan sandi rumput, jadi garis rumput pendek dan garis rumput panjang. Contohnya seperti ini ya guys. Contohnya seperti berikut. Misalkan kita tulis dengan huruf permuta. Baik, kita tulis dulu kode peramukannya. Huruf P itu dengan kodom morse. Titik. Setrip. Setrip. Titik. Kode R ditulis dengan Titik. Setrip. Kode A dalam morse, yaitu titik setrip. Kode M dalam morse, yaitu setrip. Dan kode dalam morse huruf U, yaitu titik titik setrip. Huruf K dalam morse, yaitu setrip titik setrip. Dan yang terakhir huruf K dalam morse, yaitu titik setrip. Setelah kita menemukan kodom morse-nya, mari kita ubah ke dalam bentuk sandi rumput. Kode sandi rumput ini. Tidak. Titik. Titik. Dan disini tuh, pramuka. Kita buat dalam bentuk kode pramuka dalam morse-nya ya, guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.